Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di Dr. Gigi Channel Channel yang membahas seputar kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih aware dan mau menjaga kebersihan gigi dan mulutnya sehingga gigi dan mulutnya bersih, sehat, no lubang-lubang, no sakit-sakit gigi Ya sahabat Dr. Gigi Channel Nah, kalau misalnya nanti video ini dirasa bermanfaat tolong hadiakan subscribe-nya, like-nya, lalu share dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar gigi dan mulut ya jangan tanya soal judul, aku nggak tahu jawab Nah, silakan saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar tapi dengan keterangan yang jelas ya misalnya umurnya berapa, terjadinya sejak kapan, bengkaknya itu bagaimana ya Oke, jadi keterangannya lebih jelas biar saya ada bayangan nih masalahnya seperti apa Nah, sahabat Dr. Gigi Channel, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gigi palsu permanen Nah, ini yang punya gigi ompong, habis dicabut lalu mau pasang gigi palsu, yang bingung-bingung ini mau pilih gigi palsu yang mana ya kita akan jelaskan di video ini jadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan mau pilih gigi palsu yang mana jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Gigi Channel Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat Selamat datang di Dr. Gigi Channel Sahabat Dr. Gigi Channel, bagi Anda yang kehilangan gigi mau 1 gigi, 2 gigi, atau lebih dari 2 gigi, dan seluruh gigi itu sebaiknya dibuatkan gigi palsu ya kenapa harus dibuatkan gigi palsu? karena kalau tidak, maka gigi di sebelahnya misalnya ini yang dicabut ya gigi di sebelahnya ini bisa geser miring di ruang kosong bekas pencabutan tadi geser kayak gini nih ih dok, kalau geser kan bagus, dia tertutup lagi enggak ya, kalau geser itu biasanya gesernya miring miring kayak gini, jadi di selah-selahnya sini kosong dan di sini bisa melekat makanan lebih mudah dan susah untuk dibersihkan nah, kalau ini geser ke sebelahnya otomatis gigi yang ini jadi renggang gigi di sininya juga jadi renggang akibatnya bercelah ya bisa berjelah dan menyebabkan estetik atau penampilannya kurang bagus selain itu, kalau bercelah dan miring gini ya giginya di sini bisa menjadi tempat perlekatan makanan dan susah dibersihkan akhirnya kalau susah dibersihkan bisa berlubah giginya nah, selain giginya geser ke sebelah gigi atasnya juga bisa turun turun ke ruang kosong bekas pencabutan ya akhirnya gigi atasnya ini kelihatan memanjang estetiknya enggak bagus lagi ya, kalau memanjang terus terbuka akarnya kalau akar kan biasanya warnanya agak kuning dan itu memeganggu penampilan selain itu, kalau giginya udah turun akarnya kan terbuka biasanya ada orang yang merasakan ngilu ya karena dentin atau lapisan gigi ya yang terhubung dengan seraf gigi itu terpapar terekspos makanan, minuman yang panas dengan akhirnya biasanya ada yang merasakan ngilu atau bahkan sakit atau bahkan masuk angin aja gini itu terasa ngilu ya selain itu, kalau gigi ompong misalnya sebelah kanan ya sebelah kanan yang ompong biasanya kan orang enggak nyaman tuh pakai makan di sebelah yang ada gigi ompongnya akhirnya dia menggunakan sisi yang satunya lagi nah, sisi yang tidak dipakai makan atau mengunya itu akan lebih mudah ditumbuhi oleh terumbu karang bukan terumbu karang ya karang gigi jadi banyak karang giginya akhirnya karang gigi dan plak ini karena menumpuk bisa menyebabkan radang gusi gusinya memerah mudah berdarah atau bahkan bengkak kalau tidak dibersihkan itu karang giginya dan tidak dirawat inggi fitisnya bisa berlanjut ke peyedontitis jadi giginya bisa goyang gusinya bengkak kalau goyang sekali ya otomatis terpaksa harus dicabut lagi ya, enggak mau kan seperti itu selain itu kehilangan beberapa gigi biasanya ngaruh juga di sendi sendirahang biasanya kita akan rasa sakit ya pada saat buka tutup mulut atau berbunyi di sendirahangnya seperti itu ya sahabat dokter gigi channel jadi banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh kehilangan gigi oleh karang itu harus dibuatkan gigi palsu nah, kalau gigi bungsu yang dicabut enggak perlu ya dibuatkan gigi palsu itu terkecuali atau gigi yang dicabut untuk keperluan perawatan behel atau kalau gigi enggak usah dibuatkan gigi palsu nah, kalau pun mau membuat gigi palsu sebaiknya di dokter gigi kalau misalnya di daerahnya ada dokter gigi spesialis gigi palsu nah, bisa kesana biasanya di papan namanya itu tertulis dokter gigi ABCD spesialis SP ya SPPros jadi itu SPPros spesialis gigi palsu yang lebih sering menangani gigi palsu terutama kasus-kasus yang lebih rumit dan juga kasus-kasus lain yang lebih kompleks nah, itu tadi pendahuluan sahabat dokter gigi channel kita beralih ke jenis-jenis gigi palsu yang kita mau bahas ya kali ini jadi gigi palsu ada dua ada yang lepasan, ada yang permanen nah, kalau yang lepasan saya sudah bahas di video saya lainnya ya di playlist seputar gigi palsu judulnya macam-macam atau jenis-jenis gigi palsu lepasan disitu bisa sahabat dokter gigi channel lihat ya nah, sekarang yang kita mau bahas itu yang jenisnya permanen jadi jenis permanen ini karena namanya saja permanen berarti enggak bisa dibuka pasang oleh pasien oleh pasien ya tetapi nanti kalau misalnya ada suatu keadaan yang mengharuskan giginya dibuka gigi palsunya dibuka misalnya ada keluhan, sakit ya itu bisa saja dilepas oleh dokter gigi jangan dilepas sendiri ya harus di dokter gigi karena menggunakan alat tertentu jadi jangan khawatir ada yang mengatakan aduh ini dipasang permanen enggak bisa dibuka lagi gimana nih ya jadi tetap bisa dibuka tapi dibuka oleh dokter gigi jangan dibuka sendiri oke jadi gigi palsu permanen maksudnya enggak bisa dibuka pasang oleh pasien tetapi masih bisa dibuka oleh dokter gigi nah dok, kalau misalnya masih bisa dibuka oleh dokter gigi bisa dong kalau misalnya sekali-sekali saya buka ke dokter gigi baru dipasang lagi oh enggak bisa ya sahabat dokter gigi channel biasanya kalau misalnya ada keluhan atau gigi palsunya bermasalah itu dibuka dan akhirnya gigi palsunya juga jadi rusak karena pada saat pemongkarannya biasanya dibur ya sahabat dokter gigi channel kalau yang permanen bukan giginya yang dibur gigi palsunya ya bukan gigi alat tertentu jadi gigi palsunya dibur kemudian akhirnya jadi rusak dipecahkan ya sahabat dokter gigi channel jadi sahabat dokter gigi channel gigi palsu permanen ini juga ada beberapa jenis ya jadi yang pertama yaitu crown atau jacket crown atau mahkota jadi crown gigi ini akan menyelubungi membungkus membungkus gigi yang masih ada akarnya ya sahabat dokter gigi channel kalau udah ompong gak bisa dibuatkan crown jadi dia masih ada akarnya atau kerusakannya udah cukup luas kemudian giginya ini sahabat dokter gigi channel biasanya akan dikikis dulu dikecilkan ya dikecilkan kemudian nanti dibikin selubung untuk menyelimuti mahkotanya ini seperti itu nah ini bisa dibuat di gigi depan gigi belakang kemudian bahannya ada macam-macam juga ada yang akrilik kemudian porselen lalu ada yang porselen kombinasi logam ada juga yang logam tetapi kalau yang logam gak untuk gigi depan ya biasanya untuk gigi belakang karena kan estetiknya gak bagus gak lucu ya kalau misalnya gigi depan kemudian pas ketawa yee logam ya jadi itu untuk gigi belakang tetapi logam juga sebenarnya bisa untuk gigi depan nah gimana nih dok katanya tadi gak bisa untuk gigi depan jadi di bagian misalnya bagian depan ini ya jadi depannya tetap porselen tetapi bagian yang di belakang langit-langitnya itu terbuat dari logam jadi gak kelihatan logamnya cuma dari depan lah itu untuk apa dok nah kalau misalnya gigitannya gini ya gigitannya gigitan dalam kalau pakai porselen saja di bagian belakangnya kan tidak cukup kuat jadi dipakaikan logam di bagian belakangnya ya jadi itu lebih cukup kuat untuk menahan tekanan pada saat menggunya atau menggigit kayak gitu jadi depannya tetap porselen jadi tetap cantik tetap ganteng ya cuma bagian dalamnya aja yang logam nah ini tadi sahabat dokter gigi channel mahkotanya itu dipasangkan ya dilekatkan di gigi aslinya yang udah dikecilin tadi giginya kan udah rusak nih jadi dibentuk dulu itu hitam-hitamnya dibuang dulu ya sahabat dokter gigi channel kalau gak di asah gak dibuang hitam-hitamnya ya sama aja ya jadi dilekatkannya itu pakai lem khusus jadi bukan pakai lem alteco atau lem sejenisnya jadi ada khusus lem gigi jadi sahabat dokter gigi channel kalau misalnya di rumah udah pasang crown jaket crown kemudian lepas jangan pasang sendiri pakai lem sembarangan ya sebaiknya ke dokter giginya ini masih bisa kak dipasang kembali atau kak udah rusak dan harus dibikin baru nanti dikontrol aja di dokter giginya sip nah jenis gigi palsu permanen berikutnya yaitu bridge atau jembatan jadi kayak jembatan nih dong iya kayak jembatan ya jadi gigi palsu jenis bridge atau jembatan ini itu juga menyelubungi gigi asli yang dijadikan penyangga ya jadi misalnya gigi ini hilang ya gigi ini hilang yang mau dibuatkan gigi palsunya nih nah otomatis gigi sebelahnya itu akan dijadikan penyangga atau retensi ya bisa disini bisa disini bisa dua-duanya tergantung nih gigi yang ini hilangnya gigi apa kalau gigi geraham itu kan besar jadi penyangganya harus sama atau lebih besar daripada ini gigi palsu yang mau dibuatkan kalau misalnya gigi palsunya besar kemudian penyangganya cuma kecil dan tidak kuat otomatis ini yang kalah jadi biasanya butuhnya dua kiri kanan sebelah-sebelah ya kalau yang mau dibuatkan itu giginya besar atau dua gigi ya dua gigi depan jadi ininya dikikis dulu gigi tetangganya dikikis dikecilin baru nanti dibungkus bungkus satu kali jadi nanti gigi palsunya itu ada tiga gigi jadinya ya ada tiga gigi dia membungkus seperti ini ininya dibungkus ininya dibungkus ini gigi palsunya akan berdiri berdiri duduk ya duduk di atas gusingnya ini kayak gitu ya sahabat dokter gigi channel nah gigi palsu jambatan ini kekurangannya ya itu tadi gigi sebelahnya akan dikikis nah kalau misalnya gigi sebelahnya itu udah karies atau udah rusak gak masalah ya gak sayang-sayang untuk dikikis karena kan sudah rusak juga tapi kalau misalnya giginya sehat gigi sebelahnya sehat ya itu yang jadi masalah tetapi ini lebih kuat ya tentunya dibandingkan kalau misalnya pakai yang lepasan cuman kalau gigi palsu jembatan itu terbatas ya kasusnya kalau kehilangan gigi banyak itu gak diindikasikan karena kalau banyak gigi kemudian gigi penyangganya yang mana yang mau dipakai misalnya gigi atas kemudian kehilangan gigi 10 gigi ya gak mungkin kan penyangganya hanya 2 gigi atau 4 gigi gak kuat nanti penyangganya akhirnya penyangganya juga ikut goyang ini sahabat dokter gigi channel kalau misalnya ada yang mau bertanya dok ini saya kehilangan 1 gigi depan tetapi dokter giginya bilang katanya cukup 1 gigi aja yang dijadikan penyangga nah itu sahabat dokter gigi channel tergantung ya dokter giginya akan menilai oh kalau yang gigi ini hilang itu kan tidak butuh penyanggah yang lebih banyak jadi boleh pakai 1 gigi aja karena gigi sebelahnya yang dijadikan penyanggah itu cukup kuat dan akarnya panjang nah itu bisa seperti itu jadi tiap kasus bisa berbeda-beda ya nanti didiskusikan dengan dokter giginya ini butuh penyangga 1 kah atau beberapa gigi karena jenis-jenis gigi tiruan atau gigi palsu jembatan itu juga beraneka ragam ya ada yang penyangganya harus kiri kanan yang konvensional ya sebelah-sebelah ada juga yang cukup di belakangnya aja yang dikikis ada juga yang cukup sebelah kirinya atau sebelah kanannya yang dijadikan penyangga jadi itu tergantung kehilangan gigi mana kekuatan kunyanya seperti apa itu akan menentukan gigi penyanggahnya berapa dan yang mana yang harus dikikis nah yang terakhir jenis-jenis gigi palsu permanen yaitu implan gigi jadi implan gigi ini akan ditanam ya di dalam gusi jadi ada skrup dulu semacam skrup skrupnya bukan skrup biasa yang buat skrup apa seng atau apa ya beda skrupnya bahannya khusus jadi memang aman untuk dipasang ya di dalam tubuh jadi semacam skrup jadi otomatis ini karena ditanam di dalam gusi membutuhkan pembedahan ya sahabat dokter gigi channel ditanam di dalam gusi kemudian dilihat dulu ini penyatuannya penyatuan skrupnya dengan tubuh kita ya apakah menerima atau bagaimana nah kalau misalnya tidak ada masalah nah nanti akan dibuatkan crownnya seperti itu ya sahabat dokter gigi channel tetapi kekurangan dari implan gigi ini harganya cukup terbilang mahal ya biasa ada yang sampai belasan atau puluhan juta untuk satu gigi saja seperti itu ya kekurangannya dan tidak bisa untuk semua pasien ada pasien-pasien tertentu yang tidak boleh misalnya yang mempunyai penyakit gula terutama yang tidak terkontrol gula darahnya itu tidak dianjurkan tidak disarankan jadi didiskuskan kembali dengan dokter giginya apakah bisa nih kalau misalnya saya mau pasang implan gigi ya jadi disini juga saya mau bilang aduh implan gigi itu kok mahal sekali ya nah sebaiknya sahabat dokter gigi channel ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat dokter gigi channel untuk bisa menjaga kebersihan giginya supaya tidak lubang tidak goyang dan akhirnya dicabut kalau dicabut itu mahal ya untuk bikin gigi palsu ada macam-macamnya nah karena mahal biayanya jadi jagalah kebersihan gigi dan mulut kita supaya tidak mengeluarkan biaya yang cukup fantastis oke sahabat dokter gigi channel semoga video ini bisa bermanfaat ya mengenai jenis-jenis atau macam-macam gigi palsu permanen semoga bisa menjadi bahan pertimbangan mau pilih gigi palsu yang mana dan untuk lebih pastinya baiknya ya di konsultasikan di dokter giginya langsung pasnya ini pakai gigi palsu yang mana karena beda kondisi gigi beda keadaan gigi itu beda gigi palsu yang bisa digunakan apa ada memang yang bisa untuk semuanya sampai hilang semua gigi boleh tetapi ada juga yang gak bisa ya kalau misalnya kehilangan semua gigi dan ini sebaiknya dikonsultasikan di dokter giginya langsung oke sahabat dokter gigi channel saya dokter gigi juliatri mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih untuk perhatiannya sampai jumpa bye 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 terima kasih